Halo warga sipil semuanya, kembali lagi dengan channel ini. Nah, konflik Israel dengan Hamas yang bergejolak beberapa hari belakangan ini cukup menarik untuk kita bahas bersama-sama teman-teman yang mana kebanyakan dari netizen Indonesia beranggapan bahwa perang yang sedang berlangsung di Israel dan Hamas adalah perang antara Israel vs Palestina. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa Hamas dan Palestina merupakan dua hal yang dibesarkan. Palestina merupakan negara sedangkan Hamas adalah sebuah praksi partai politik, teman-teman. Nah, namun sebelum melanjutkan artikel beritanya, saya mau mengajak teman-teman semua untuk kita saksikan dulu video dari channel Fakta Israel, teman-teman. Dan jika teman-teman ingin melihat video aslinya di channel Fakta Israel, kita simak videonya. Shalom, saya Monique Rekers dari Fakta Israel. Bapak-Ibu, saya ingin mengupdate informasi terkini dari Israel yang saya peroleh dari sebuah grup WhatsApp yang memang diperuntukkan untuk memberikan informasi-informasi terakhir dari situasi serangan teroris Hamas terhadap Israel yang berlangsung sejak 7 Oktober 2023 kemarin. Seperti yang Anda mungkin sudah ketahui, kemarin adalah 50 tahun peringatan kemenangan Israel terhadap dua musuh ketika mereka menyerang Israel pada saat Israel merayakan Yom Kippur, memperingati hari paling suci Yom Kippur. Pada tahun 1973, Syria dan Mesir menyerang Israel secara mendadak, tetapi Israel dengan peralatan yang minim, dengan sumber daya militer yang minim, sehingga mereka harus mengerahkan banyak orang sipil untuk terlibat. Namun akhirnya mereka bisa melawan dengan begitu, dengan peperangan ini bisa dimenangkan. Nah, hal yang sama terjadi di tanggal 7 Oktober 2023. Secara mendadak, teroris menyusup masuk ketika Israel sedang sabat. Ketika Israel sedang bersiap-siap menantikan hari Simhat Torah, hari merayakan, dimulainya kembali. Orang-orang Yahudi membaca dari awal kitab Taurat, lima kitab Musa. Nah, Bapak Ibu, sekarang situasi memang sudah sangat-sangat mengerikan. Situasi sudah sangat-sangat membuat kita orang-orang yang mengasihi bangsa Israel, kita seakan-akan nggak bisa percaya. Kenapa bisa Musa kebobolan? Kenapa bisa Israel yang begitu canggih? Tetapi ternyata teknologi tidak bisa menolong mereka. Mengapa kita mungkin bertanya, kita berseru Tuhan, apa yang terjadi? Bagaimana dengan janji-janjimu di alkitab? Engkau berkata bahwa engkau tidak tertidur. Engkau lah penjaga Israel yang tidak pernah terlelap. Dan engkau sendiri bilang bahwa Tuhan sendiri berkata, Israel adalah biji matanya Tuhan. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau Bapak Ibu kecolok matanya. Nah, itulah rasanya. Bapak Ibu tentu akan bereaksi ketika mata Bapak Ibu kelilipan. Ketika Bapak Ibu kecolok matanya, pasti Bapak Ibu bereaksi. Hal yang sama, Tuhan sendiri berkata, Israel adalah biji matanya Tuhan. Tapi mengapa ini terjadi? Saya berdoa supaya saya bisa menerima pewahyuan, pengertian, untuk saya mengerti apa yang terjadi saat ini. Tetapi saya sungguh percaya, Tuhan engkau tidak akan mempermalukan bangsa yang Tuhan sudah tetapkan sebagai bangsa perjanjian. Engkau punya covenant dengan bangsa Israel. Engkau Tuhan sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yaakub. Bapak Ibu tentu ingat bagaimana Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa. Tuhan mengatakan, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yaakub. Mereka ini adalah bapak-bapak dari bangsa Israel. Dan sekarang Israel seperti kalah. Israel seperti dipermalukan di depan mata dunia. Tetapi Bapak Ibu kita harus tetap percaya. Firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan tidak pernah bohong. Karena itu di tengah situasi yang terburuk sekalipun ini. Biarlah kita punya kekuatan iman. Kita tetap teguh. Tetap percaya bahwa di balik situasi terburuk ini. Tuhan tetap dalam kontrol Tuhan. Situasi ini tetap dalam kedaulatannya Tuhan. Dan situasi ini adalah tetap dengan caranya Tuhan. Dengan sesuatu yang tidak mungkin kita bisa bayangkan. Tidak bisa kita pikirkan. Rancangan Tuhan jauh lebih besar. Rancangan Tuhan jauh lebih dahsyat daripada apa yang bisa saya pikirkan saat ini. Nah sekarang Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu bisa mendoakan Israel. Bapak Ibu tentu harus tahu situasi terkini. Nah situasi terkini yang ada adalah hari ini. Saya dari yang terakhir dulu ya Bapak Ibu. Saya sampaikan jam 6.44. Saya menerima kabar adanya penemuan 240 jenasa dari warga sipil. Yang ditemukan di dekat daerah lokasi pesta musik. Di dekat rekim. Ini nama daerahnya. Dan ditemukan 240 orang yang mereka ingin mengikuti festival musik. Jadi kebanyakan mungkin anak-anak muda. Anak-anak seumuran. Anak-anak Bapak Ibu seumuran dengan anak-anak saya. Dan mari kita lihat informasi di jam 6.42. Ada laporan tentang hasil dari meeting kabinet yang menyetujui penggunaan artikel 40A dari undang-undang darurat. Situasi darurat dan secara resmi mengumumkan bahwa negara Israel adalah dalam keadaan perang. Nah di jam 6.36 dikabarkan total orang yang menjadi korban dari serangan teroris Hamas adalah 600. 600 orang tewas dan menurut dari kementerian kesehatan ada lebih dari 2.000 orang terluka. Bapak Ibu sekali lagi ini adalah serangan teroris. Teroris selalu menyasar warga sipil. Teroris tidak pernah pilih-pilih korban. Mereka bisa menyasar siapa saja. Mereka tidak memilih korban laki-laki IDF atau tentara Israel. Tidak. Mereka menyasar anak kecil. Mereka menyasar orang perempuan. Manula. Mereka menyasar ibu-ibu. Bayangkan. Jadi semua orang bisa menjadi korban. Itulah terorisme. Itulah yang sedang terjadi pada saat ini di Israel. Dan itulah yang sedang dihadapi oleh Israel. Israel harus melindungi negaranya dari serangan teroris. Israel harus memproteksi kedaulatan wilayahnya dari teroris. Dan informasi lagi adalah bagaimana Hamas masuk ke wilayah Israel. Disebutkan dari informasi yang saya peroleh jam 6.35 barusan. Barusan adalah pertama mereka Hamas berhasil membom menara pengawas dan sistem persenjataan Israel di dekat border. Di dekat perbatasan. Lalu kemudian mereka menyerang dengan roket. Ratusan roket diarahkan ketika teroris-teroris Hamas ini masuk dengan cara paragliding. Mereka naik dengan lewat udara. Mereka masuk ke dalam wilayah Israel. Nah kemudian Hamas juga meledakkan gitu ya. Di sekitar pagar perbatasan antara Israel dengan Gaza. Ya memang pagar itu hanya pagar kawat biasa Bapak Ibu. Tetapi memang dilengkapi sistem sensor dan dengan kamera pengawas. Nah itu semua diledakkan sehingga ada lubang-lubang yang mereka bisa gali dan mereka bisa masuk lewat situ. Dan akhirnya ratusan teroris ini berhasil menyusup masuk ke dalam Israel. Nah saudara saya melanjutkan dengan informasi yang saya terima terakhir dari Israel jam 6.19 lewat ya. 6.19 baru saja. Nah kali ini ternyata Bapak Ibu serangan teroris bukan hanya terjadi di dalam Israel. Ternyata serangan teroris juga menyasar warga Israel yang sedang liburan ke Mesir. Ada satu rombongan turis Israel yang berada di Alexandria, Mesir. Dan ternyata mereka ini ditembak oleh polisi Mesir perempuan yang disewa untuk menjaga mereka. Dan polisi perempuan Mesir inilah yang menembak turis Israel yang sedang dalam satu rombongan di dalam bus. Dan Bapak Ibu sejauh yang diinformasikan disebutkan paling tidak ada dua korban tewas. Bayangkan ini tidak masuk akal tapi ini terjadi. Bagaimana seorang... Saya tidak mengerti lagi. Saya sudah dua kali ke Mesir dan... Saya tidak percaya ini bisa terjadi. Dan kemudian Bapak Ibu... Ada lagi informasinya adalah tentang... Teror yang berhasil... Dua teroris berhasil ditangkap di Tel Aviv. Ada dua teroris yang ditangkap tetapi belum ada detilnya. Lalu di Askelon. Di Askelon ini wilayah Israel yang berdekatan dengan jalur Gaza. Di sini dikabarkan ada terjadi baku tembak antara Israel dengan teroris Hamas. Dan sudah dikonfirmasi ada beberapa warga sipil Israel yang tewas terbunuh. Dan beberapa teroris berhasil ditangkap. Dekat Gaza, beberapa kota Israel sudah dievakuasi. Yakni Nahalos, Eres, Niram, Mephalsim, Kavarazah, Gevim, Orhaner, Ibim, Netif, Haasarah, Yaat, Mordekai, Karnia, Sikim, Kerem, Shalom, Kisufim, Kisufim, Holit, Sufah, Nirim. Nirip. Saya pernah ke Nirim, Bapak Ibu. Di situ memang deket banget sama Gaza. Mungkin hanya dua kilo dari Gaza. Kota yang lain adalah Niros, Eyn, Has, Losa, Nirisak, Beering, Magen, Reim, Saat, dan Alumin. Jadi, sekarang ini kota-kota tersebut yang dekat dengan Gaza sudah dievakuasi. Dan sementara ada beberapa yang masih dievakuasi. Lalu ada Sederot. Sederot ini adalah... Mereka juga saat ini Sederot adalah salah satu tempat di mana kantor polisi berhasil ditawan oleh Hamas. Mereka berhasil menguasai kantor polisi. Kemudian dari Angkatan Laut Israel dikatakan ada lima teroris Palestina bersembunyi di pantai Sikim. Dan kemudian ada pernyataan juga bahwa untuk orang-orang Yahudi warga Israel yang tinggal di kota-kota di utara, di dekat dengan perbatasan Lebanon, mereka diperintahkan untuk mengungsi. Harus keluar dari area di dalam waktu 40 jam. Nah, ini adalah rekomendasi tidak resmi dari beberapa dewan kota setempat agar penduduknya mengungsi dari ancaman yang dikhawatirkan dilakukan oleh Hezbollah. Nah, dan IDF merilis jumlah korban tewas IDF. Pertama yang dirilis adalah 26 dan sekarang ditambah lagi ada 18. Jadi, makin banyak IDF yang diketahui menjadi korban. Nah, 18 IDF ini tewas saat baku tembak dengan Hamas di Gaza Border. Nah, Bapak Ibu kemudian yang ingin saya tambahkan juga adalah polisi mengatakan ada 4 teroris yang dihabisi ketika mereka sedang membajak mobil di dekat Asdot. Ini adalah kabar dari polisi. Lalu ada kabar satu mobil yang dibajak oleh teroris di dekat Maf Ki'im. Dengan warga sipil yang ada di dalam mobil. Nah, ini berita yang saya terima jam 3.56 sore tadi. Nah, kemudian juga ada informasi dari IDF, jurubicara IDF, Daniel Hagari yang mengatakan IDF sudah menewaskan 400 teroris Hamas di wilayah Israel dan juga di wilayah Jalur Gaza dan menangkap lusinan. Nah, kita nggak tahu jumlah pastinya berapa, tetapi at least ini adalah kabar baik karena ada teroris yang sudah ditangkap. Nah, kemudian juga ada kabar senior teroris seniornya Hamas, Aiman Yunis, sudah dibunuh, sudah tewas dalam serangan roket di rumahnya di Nuseirat. Polisi, Bapak Ibu, ada 30 polisi yang terbunuh saat melawan teroris Hamas. Dan dikabarkan IDF sejauh ini di kawasan Sombron, yakni Samaria dan Judea, Yehuda, Judea dan Samaria, atau dikenal oleh publik sebagai tepi barat, IDF memblokade wilayah tersebut supaya tidak ada teroris yang masuk ke daerah kota-kota Arab. Kenapa? Karena akan lebih susah menangkap teroris yang membaur dengan sesama Arab-Palestina. Nah, yang ketiga lagi ada informasi yang saya terima adalah di Kavar Aza, ini adalah desa dekat Gaza, Bapak Ibu. Terjadi pertempuran dengan IDF, dan IDF berhasil menangkap dan menangkap dan berhasil mengambil kembali beberapa warga sipil yang ditahan oleh Hamas. Namun ini informasi yang belum dipastikan, belum bisa dikonfirmasikan, apakah betul mereka sudah berhasil memang mengambil warga sipil Israel. 1.22 siang tadi, UNIFIL, juru bicara UNIFIL, UNIFIL adalah pasukan perdamaian PBB yang menjaga perbatasan antara Lebanon dengan Israel. Nah, dilaporkan UNIFIL mendeteksi adanya beberapa tembakan roket dari Lebanon mengarah kepada Israel di area yang namanya Kafir Quba. Nah, kemudian juga ada tembakan dari Israel untuk membalas serangan roket tersebut. Nah, sekarang dilakukan kontak kepada kedua belah pihak untuk menjaga situasi agar tidak berkembang menjadi konflik terbuka. Nah, ini dia laporan dari UNIFIL. Kemudian ada IDF, juru bicara IDF juga merespon dari tembakan dari Hezbollah ini. Jadi, memang betul adanya ada upaya penyerangan yang dilakukan oleh Hezbollah. Karena dari juru bicara UNIFIL ada informasi dan juga dikonfirmasi oleh juru bicara IDF sendiri. Nah, kemudian Bapak Ibu yang bisa saya informasikan lagi adalah keputusan dari Israel untuk menghentikan listrik yang diberikan selama ini oleh Israel untuk warga Gaza. Israel menghentikan listrik untuk warga Gaza. Nah, sekolah di seluruh Israel diliburkan dan sekarang semua orang Israel yang bisa menjadi tentara yang pernah mengikuti WAMIL yang pernah mengikuti menjadi anggota IDF pasukan cadangan semuanya dikerahkan untuk kembali ke posisi pos masing-masing untuk diturunkan melawan teroris. Nah, ini ini juga kabar yang mungkin membuat kita perlu berdoa karena artinya banyak sekali orang-orang yang harusnya menjaga keluarga mereka tetapi mereka tidak bisa menjaga keluarga mereka karena mereka harus menjaga seluruh Israel. Jadi, bapak-bapak akan pergi meninggalkan istri dan anak mereka bahkan mungkin ibu-ibu juga akan meninggalkan anak-anak mereka untuk bergabung dengan tentara. Mereka semua masing-masing akan bertugas untuk melindungi seluruh wilayah Israel dan juga seluruh warga sipil Israel. Bapak-Ibu demikian tadi update yang bisa saya sampaikan per hari minggu ini tetap berdoa untuk Israel tetap percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Terima kasih Anda mau mendengar informasi ini. Saya Monique Rakers salam damai dari Fakta Israel saya mendukung Israel melawan teroris saya berdiri untuk Israel melawan kebencian karena kita tidak bisa memilih menjadi orang apa mari kita saling mengasihi mari kita mengasihi Israel mengasihi orang Yahudi karena bukan salah mereka mereka lahir sebagai orang Yahudi bukan salah mereka kalau mereka menjadi warga negara Israel nah kita berbeda Hamas dan Fakta dua kubu penguasa tanah Palestina kita lihat ke poin topik pentingnya pentingnya saja kita baca bersama-sama Hamas dan Fakta dalam perjalanannya tidak berjalan berlingar Hamas merupakan partai politik berhaluan ideologi Islam sementara Fakta memiliki haluan ideologi nasional sekuler nah pada mulanya Fakta merupakan faksi yang mendominasi politik Palestina seirama dengan organisasi pembebasan rakyat Palestina atau PO kedua kelompok ini sebenarnya mengaku Israel sebagai negara yang berdaulat hal ini tidak dapat diterima oleh Hamas organisasi itu berpandangan bahwa Israel bukan negara yang berdaulat namun merupakan jenis pendudukan baru yang harus diserang eksistensinya perbedaan pandangan antara kubu kedua kubu ini semakin meruncing pada tahun 2004 ketika memimpin Fakta yang juga Presiden Palestina Yasser Arafat merupakan tokoh yang cukup vital dengan mengembangkan paham Fakta yang mau beramai dengan Israel melalui kesepakatan Oslo wafatnya Yasser merupakan momentum penting bagi Hamas mengingat kekuatan politik rivalnya itu berkurang pada tahun pada pemilu 2006 Hamas memenangkan Parlement Palestina dan merebut kekuasaan Fatah di posisi penting itu hal ini membuat figur Hamas Ismail Hania terpilih sebagai Perdana Menteri Palestina kemudian Hamas paling dominan terjadi di wilayah Gaza yang merupakan pembicuman terpadat di negara itu sebelum memenangkan pemilu Hamas memang banyak membuat kegiatan sosial di wilayah itu seperti pembangunan sekolah Palestina umum lainnya Fatah di sisi lain tetap berhasil melanjutkan kekuasanya di bawah tepi barat setelah Hamas berkuasa mulai terjadi perang dengan Israel dari tahun 2008 2009 2012 dan terakhir 2014 Israel mulai menghujani Gaza dengan Meriam setiap serangannya Tel Aviv menyebut bahwa mereka hanya melindungi dirinya dari potensi teror yang ditimbulkan oleh Hamas hingga saat ini Hamas dicap sebagai organisasi teroris di beberapa negara seperti Amerika Serikat Israel Uni Inggris Inggris dan Jepang teman-teman nah cap ini makin kuat pada saat terjadi bom bunuh diri yang dilakukan kelompok itu pada tahun 1996 yang menewaskan 60 warga Israel teman-teman semuanya netizen yang berpikiran waras teman-teman yang di sosial media kita harus pisahkan bahwasannya Hamas merupakan sebuah organisasi partai politik yang memang ingin berperang atau memerangi Israel teman-teman nah hal ini juga yang ditakutkan bahwasannya bakal terdampak impactnya yang impact negatifnya yang disayangkan menyasar oleh masyarakat sipil Palestina sendiri dan lebih baik kita mendoakan saja semoga perang di Israel antara Hamas cepat selesai dan terciptanya kedamaian yang berkelanjutan terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati